Intro Hai Sobat Medkom, apa kabar? Balik lagi di Kepo sama aku, Fadila Irna Hari ini kita bakal ngobrol seru sama Mas Aji Santoso Putro Beliau adalah seorang praktisi mindfulness Dan topik kita hari ini adalah tentang toxic positivity Nah buat kalian yang belum tau apa toxic positivity ini Dan dampaknya apa aja sih bagi psikologis kita Langsung aja disini ada Kak Aji Hai Kak Aji, apa kabar? Halo Mbak Dila, kedengeran ya suaraku ya? Aman, setelah tadi ada sedikit trouble Sekarang udah aman Baik ya Baik, Alhamdulillah Semoga kita semua kabarnya juga baik-baik saja ya Amin Kalau kabar Mbak Dila, gimana kabarnya? Aku baik Mas Aji, kabarnya sampai saat ini Untuknya masih baik dan sehat ya Sehat yang terpenting sih Mas saat ini Sekarang ini terutama sehat ya Sehat dan berpikir waras tuh kayaknya udah bersyukur banget Mas sekarang Iya, bener sekali Iya Mas, topik hari ini kan tentang toxic positivity nih Nah toxic positivity sendiri ini Kita kan juga sering ngalamin nih sehari-hari Kadang kita juga bisa jadi pelaku toxic positivity sendiri ini Karena kadang kita juga gak nyadar kalau kita ngelakuin hal tersebut gitu Nah sebelum kita lebih jauh untuk kan banyak orang yang belum tentu paham Apa sih Mas sebenarnya toxic positivity itu? Toxic positivity itu sebatas yang saya tahu Itu lebih ke sikap positif yang berlebihan gitu Atau sikap positif yang malah membuat kondisi tidak baik Makanya disebut toxic, disebut sebagai racun Kalau menurut Mbak Dila toxic positivity itu terjadi ketika interaksi yang seperti apa? Ini kan ngobrol santai kan? Iya santai Jadi saya boleh tanya kan? Boleh dong Kita kan ngobrol nih Gimana-gimana Mas? Kalau dalam interaksi sehari-hari gitu Toxic positivity itu yang seperti apa sih? Contohnya seperti apa? Kalau yang aku alamin, kayak aku juga sering ngalamin karena Kadang kan aku, kita sebagai manusia Maksudnya kan kita berekspektasi lebih kan ke orang ketika kita cerita Kayak gue mau curhat nih Pasti dalam hati ada pikiran kayak Tolong dong respon dengan baik At least kalau kalian gak bisa respon Kalian bisa menjadi pendengar yang baik gitu Tapi kan kita gak bisa mengharapkan untuk Untuk berharap lebih ke orang tersebut kan Kadang kan karena orang lain gak bermaksud untuk Ngerespon hal tersebut Kadang orang-orang bisa jawab kayak Sabar ya Semangat ya Kamu kuat kok Kayak gitu Kayak gitu sih Mas Yang aku alamin kayak Ah udah sering banget ngalamin hal-hal kayak gitu Ya itu bisa menjadi salah satu contoh Terima kasih ya Mbak Sudah sharing pengalamannya Dan itu menjadi salah satu contoh Bagaimana toxic positivity itu terjadi gitu Bahkan dulu saya ini juga Tanpa sadar saya pelaku toxic positivity itu gitu Saya tergesa-gesa Saya sangat ingin Ada sisi berlebihannya Mengajak orang Ataupun diri saya sendiri Untuk keluar dari kondisi yang saya anggap negatif Untuk berada di kondisi yang saya anggap positif Oke Terus gimana pada waktu itu keluar dari kondisi tersebut Mas? Akhirnya bisa menjadi sosok yang maksudnya Akhirnya Mas Haji menyadari Oh ini gak bener nih kayaknya gitu Ya guru paling dalam Atau guru bahkan bisa dikatakan guru paling keras Tembok paling keras Yang menyadarkan diri saya Ataupun diri banyak orang adalah pengalaman ya Mbak Jadi karena pengalaman Karena saya mengalami Saya menjadi orang yang toxic positivity Terus ternyata itu gak baik gitu Malah saya semakin terkurung dalam kesedihan Saya malah semakin tidak bisa keluar dari hal-hal yang gelap gitu Maka disitu saya jadi sadar Oh ternyata Perlebihan positif itu juga gak sehat loh Oke berarti ini bisa dibilang toxic positivity ini adalah pola pikir yang optimis Yang gak realistis dong berarti Ya ya segala sesuatu yang berlebihan itu saya rasa ya Tidak baik Termasuk berlebihan hal yang kita anggap baik Bisa dipahami Ada kalanya kan Ada kalanya kita mengglorifikasi hal yang baik gitu Termasuk mungkin tadi Sikap positif itu kita anggap baik Lalu kita mengglorifikasi Kita menyanjung berlebihan hal itu Pokoknya segala sesuatu harus positif gitu Segala sesuatu yang berlebihan itu Bahkan berlebihan hal yang baik itu menjadi tidak baik Karena gak selamanya yang positif itu baik Dan yang negatif itu buruk ya mas ya Kurang lebih seperti itu Itu sebenarnya Kita perlu punya kesadaran Pelan-pelan Belajar bahwa Apa yang kita anggap negatif Bisa jadi tidak sepenuhnya buruk Demikian juga sebaliknya Apa yang kita anggap positif Bisa jadi Belum tentu sepenuhnya itu Baik gitu Oke Ya Seperti itu Optimis tadi ya Optimis termasuk Kalau berlebihan optimis Kadang juga Terus gimana dong mas Biar optimis ya gak berlebihan Kayak Ya sewajarnya aja Ada dalam porsinya gitu Dari diri kita sendiri ya Apakah Kontrol diri ya Ya Kita perlu ada kesadaran Dan Saya rasa Olah rasa ya Bukan hanya olahraga Kita perlu peka terhadap rasa kita Apakah ini sudah berlebihan Atau kurang Atau ini secukupnya ini pas gitu Karena Nanti lama-lama Bisa jadi kita toxic Toxic positivity gitu Jadi gini Karena Kan Sekarang ini mungkin yang baru rame diomongin adalah toxic positivity ya Iya bener Tapi kalau terus dikit-dikit Kita terus bilang Oh ini toxic positivity Maka Kita Jadi berlebihan toxic Toxic positivity Oh Oke 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 Nah Cara ngebedain Kita tahu Antara toxic positivity dan Optimis itu gimana mas Maksudnya Kan susah juga nih Kan beda tipis kan Iya 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 Kalau di Yang saya pelajari ya Yang saya pelajari itu Mengajak kita untuk Berpikir netral gitu Maka dari diri kita perlu menjaga Kalau memang sudah Berlebihan Positif Kita perlu rame gitu Kita perlu sadar bahwa Apa yang terjadi Apa yang kita alami Sebenarnya kan netral ya Tidak ada positif negatif sebenarnya Dalam hidup ini Cuma pikiran kita aja Pikiran kita aja yang Ngejudge Memberi label Oh Kalau hal yang Nggak Nyenengin Kita kasih Label negatif Oh Hal yang nyenengin Kita kasih label positif Padahal Di titik tertentu Hal yang kita Anggap negatif Itu bisa jadi Akan Jadi positif Buat kita Di kemudian hari Salah satu Sisinya Itu Saya memahami adalah Zero something Oke Zero something Zero something adalah Ya Kalau Kita terlalu gembira Maka sebesar itu pula kesedihan kita Oke Ya Seberapa besar gembira kita Ya sebesar itu pula sedikit Karena Alam mengajarkan Semakin Tinggi Gunung Gunungnya semakin tinggi Jurangnya semakin terjal Ya Ketika kita memahami hal itu Kita lalu belajar untuk ngerim Agar tidak terlalu gembira Karena kita paham Semakin kita gembira Maka Semakin kita akan mengundang kesedihan itu Maka balik lagi Kita perlu belajar di titik tengah Titik tengah adalah Jalan Pemulihan Oke Masalah hidup ini ada dua Yaitu kita terlalu membenci Hal-hal yang menyedihkan Atau Kita terlalu Bernafsu Untuk mendapatkan Yang mengembirakan Wow Aku sampai terdiam Karena Iya mas Bener Karena selama ini Fokus orang tuh Cuman ngejer Apa yang bikin kita Bahagia gitu kan Maksudnya Definisi bahagia bagi orang Kan Ya gembira Senang-senang gitu Mereka kadang Gak sedikit juga Orang yang takut Ngelewati Kayak seumpama Gagal Maksudnya Ngelewati kesedihan Karena Yang mereka fokuskan Hanyalah Ya gembira Bahagia tadi gitu Iya Jadi Kemungkinan Tahapannya seperti ini Mbak Dila Pertama adalah Kita Terlalu membenci sedih gitu Maka Kita Lalu bergerak menuju positif Karena kita Membenci negatif Membenci kesedihan gitu Pokoknya aku gak mau sedih Pokoknya aku gak mau Patah hati Pokoknya aku gak mau gagal Lalu kita Membenci Sisi Negatif itu Aku pokoknya Kepengen Punya pasangan Pokoknya Gimanapun caranya Pokoknya aku harus kaya Pokoknya aku harus punya kekuasaan Pokoknya aku harus menikah Pokoknya aku harus Pokoknya Jadi intinya adalah mengejar positif Maka itulah Yang bikin kita terpelesa dalam toxic positivity Maka jalan ketiga Itu kan tadi ada dua tahap atau dua jalan Jalan ketiga Sebenarnya mengajak kita untuk Di titik tengah itu Jalan tengah itu tadi Dan ini yang kadang Kadang bikin kita Ketarik lagi untuk Untuk kaya Kan sebenarnya enak ya Jalan kedua gitu Ngejar yang Nyenengin aja gitu Mungkin hidup ini Jadi Kita sibuk dengan persepsi kita gitu Kita sibuk dengan Oh ini negatif Oh ini positif Bahkan Beberapa orang takut Mereka Antisipasi duluan mas Kayak aduh nanti kalau seumpama Aku seperti ini Gimana nanti kalau seumpama saya Sakit hati Terus akhirnya Nggak Sesimpel kita Kita menjalin hubungan sama orang Terus kita takut Takut Udahan sama dia Karena takut Nggak nemuin yang kaya dia lagi Dan akhirnya Takut akhirnya Dia antisipasi duluan Dan menemukan cara yang Justru itu Bikin diri kita sendiri Sakit gitu Ya Kecenderungan pikiran kita adalah Melompat ke masa depan Jangan-jangan nanti Nanti jangan-jangan gini Takutnya gitu Maka kita kehilangan Resens Kehadiran kita Berada di momen saat ini Disini gini Kalau terkait relasi Kadang juga seperti itu ya Seperti yang mungkin diceritakan Mbak Dila Tadi bahwa Baru bersama pasangan Atau mungkin Sebelum ya Sebelum menjalin relasi Dengan seseorang gitu Terus ada rasa yang Jangan-jangan dia begini Jangan-jangan dia begitu Itu wajar Itu wajar Karena pikiran kita Cenderung mempersiapkan Diri kita biar selamat gitu Biar bisa survive Cuma kalau kita terseret Hanyut pikiran Kecemasan akan masa depan Maka kita akan kehilangan Hidup di saat ini Di momen ini Sehingga kita tidak punya ketenangan batin Untuk menjalan hidup ini Termasuk tadi ya Mungkin ada Yang masih banyak Tidak dipahami oleh orang adalah Bedanya bahagia dengan gembira Jadi sangat jelas Berbeda ya keduanya Kalau gembira adalah Ketika kita terus Ngejar Ketika kita pengen terus merasa Diisi oleh sesuatu yang menyenangkan Sedangkan bahagia itu Kita ke kita ngerasa Ya udah cukup Bersyukur dan Ya udah Ini yang kita punya sekarang Jalani dan Ya udah apa adanya gitu Gitu ya mas ya Ya dan ini juga relate dengan Toxic positive Ketika kita memahami Gembira dan bahagia ini Maka ketika kita Mendengar cerita orang lain Maka disarankan kita perlu memberi ruang Kepada orang tersebut Untuk menerima rasa sedih Oke Karena kalau pola pikir kita masih Soal kegembiraan Iya Kita akan tergesa-gesa Nyarat orang yang sedih Untuk segera keluar Dari kesedihannya Ya Tapi kalau kita pola pikir kita Sudah mendalam sampai kebahagiaan Salah satu cara atau saran yang jidru yang tepat Ketika Orang bercerita tentang kesedihannya kepada kita Kemenin dia Untuk Bersedih Kadang kita kebingungan Ngomong ke orang yang sedang berduka Atau sedang bersedih Iya bener Kita langsung bilang kan Be strong Pokoknya kamu harus kuat Pokoknya kamu harus Itu sebenarnya Diri kita sendiri yang gak nyaman kok Dengan kesedihan itu Sangat kita gak nyamannya Maka mengajak orang itu Untuk Segera Segera apa Berpindah dari kesedihannya Maka sebaiknya Sebisa mungkin ketika ada temen sedih Atau diri kita sedih Dia hanya butuh temen Untuk Menemani kesedihannya Dan kita cukup jadi pendengar yang baik Tanpa Mengeluarkan kata-kata yang Mungkin itu gak nyaman Buat didengar oleh Mereka sendiri gitu ya Kayak seumpama Yang tadi Mas Aji bilang Nyuruh temen-temen untuk Iya kuat gitu Atau ngebandingin nge-compare Masih mending kamu Daripada aku Kayak gini gitu Kayak Ya udah biarin Ketika Seloma ada Sanak saudara yang meninggal Ya udah biarin Kalau dia gak kuat Ya emang Harusnya dia menangis gitu Jangan disuruh untuk kuat Gitu Iya iya Ketika menangis Sebisa mungkin Jangan dilarang gitu Maksudnya Kadang kita gak nyaman kan Melihat orang menangis itu Diri kita Kayak Terpancing luka batin kita Di masa lalu Kan itu yang jadi sebenarnya Ya Ketika melihat teman kita menangis Sudah ada kita menangis Adakah tidak nyamannya dalam diri kita Karena mengingatkan kita Akan kenangan di masa lalu kita Yang tidak ada hubungannya Dengan orang tersebut sebenarnya Maka kita melarang orang itu Untuk menangis Eh jangan nangis dong Nah disini kita perlu melatih Ketika Teman saudara menangis Karena kehilangan Karena sedih Karena berduka Beri dia ruang untuk menangis Temenin dia Dalam arti bukannya Menemani dalam arti Terus kita nangis Gak perlu gitu ya Tapi temenin dia Ya gak apa-apa Gak apa-apa Kalau kamu memang mau menangis Menangis itu bukan berarti terus Gak beriman gitu kan Ada kan yang Punya Apa Pemahaman gitu kan Iman lo lemah nih Iya Kalau menangis Kalau bersedih itu jauh dari Tuhan lo Iya 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 Kadang dikaitin sama hal religius Kayak gitu mas Kayak Iya Enggak kok gitu Menangis itu aja Rasa menangis itu pun Kalau memang mau dikaitkan dengan spiritual Rasa menangis itu pun Kesedihan itu pun Juga berkah dari Sang pencipta kan Emosi itu kan juga dari Tuhan Jadi ya kita perlu menerimanya Dan terkait rasa syukur ini menarik juga Mungkin di kesempatan ini saya juga mau membagikan bahwa Rasa syukur bersyukur itu bukan sebab tapi akibat Maksudnya gimana Cukup sering saya Mengetahui bahwa rasa syukur itu kita letakkan di depan gitu Kayak ada orang sedih atau mungkin diri kita sedih itu langsung Ayo pokoknya bersyukur gitu ya Jadi bersyukur itu diletakkan di depan Nah bersyukur dengan model seperti itu Bisa jadi rasa syukur itu Hanya sebagai pelarian Melarikan diri dari rasa sedih Nah yang disarankan Bersyukur ini sebagai akibat Jadi ketika sedih Ketika mengalami hal-hal yang gak sesuai keinginan Kita perlu terima dulu Terima rasa sedih itu Terima penyataan yang gak sesuai keinginan Dengan penerimaan itu Maka akan berakibat Menjadi rasa syukur Jadi rasa syukur itu Sebagai akibat bukan sebab Sehingga kita Terlatih untuk terampil Menderita Terampil untuk mencerna kesedia Terampil untuk menghargai Kekecewaan Jadi Rasa bersyukur itu timbulnya Jangan denial ya pokoknya ya Maksudnya kita harus belajar menerima Apa yang kita alami sekarang Jangan malah bersyukur itu Dijadikan tameng untuk Ya udah kata-kata penenang aja gitu Ya jadinya pelarian Bener Mengalami patah hati gitu Udah lah pokoknya bersyukur aja Loh patah hatinya Ini kan belum dicerna gitu Belum diurnya, belum diurai Tiba-tiba udah bersyukur aja kok Masih ada temen-temen yang lainnya Loh patah hatinya dipulihkan dulu Jadi toxic positivity ini Tadi bisa berujung jadi Negatif banget Kalau kita nggak bisa Kontrolnya ya mas Jadinya malah toxic Toxic positivity Jadi toxicnya ada dua Buah ketoxikan berhadap toxic positivity Double Kalau kita terlalu berlebihan Atau berlebihan Menggunakan toxic positivity ini sebagai senjata Kalau ada yang ngasih saran Langsung kita pukul dengan bilang Kamu itu toxic positivity Ada yang ngasih saran Kamu itu toxic positivity Ya nggak gitu juga Balik lagi kita berjalan Belajar Di titik tengah Jalan keseimbang Ada nggak sih mas Kayak Indikator orang yang sudah Memasuki Toxic positivity itu Kayak gimana sih ciri-cirinya Ataukah dia positif terus Ataukah dia denial terus Kayak gimana Sebatas yang saya alami sendiri aja Karena nggak tahu Kalau orang lain ngalaminya seperti apa Tapi yang saya alami dulu Pada waktu saya Positif banget Positif vibes gitu ya Positif vibes gitu ya Good vibes only Itu Yang nyamannya itu kan Kalau bangun tidur kan Ya nggak harus Lompat-lompat nggak harus Senyum gembira Nggak harus positif Positif gitu kan Ya dulunya Bahkan saya bangun tidur itu harus Semangat gitu Harus apa ya Ya berbura-bura untuk positif Ya jadi nggak nyaman tuh Ya memang hidup ini ada kalanya Ya seapa adanya gitu Ada kalanya itu ya Necral gitu Biasanya Apa mas yang jadi pemicu hal tersebut Akhirnya kita menjadi orang yang memastikan diri kita Untuk selalu Apa ya di depan orang Tampil prima Ibaratnya kayak Ditarus bahagia gitu Di depan orang Apa biasanya mas pemicunya Ya dulunya saya memaksa diri seperti itu terus Karena Mungkin didikan masa lalu juga berpengaruh Oke Karena mungkin ada Anjuran-anjuran masyarakat gitu Atau Kayak saran-saran netizen gitu Kayak yang Tanpa sadar secara tidak langsung menuntut Diri saya untuk Selalu berada di kondisi yang Harus baik Harus keren Segala sesuatunya harus bisa dikendalikan Ya itu salah satu pemicunya ya Ada ketakutan Ketakutan yang sangat besar Untuk jadi orang yang biasa-biasa saja Itu mungkin juga dirasakan teman-teman ya Kita sangat takut Untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja Karena kita berpikir Orang yang menjadi biasa-biasa saja itu Enggak bahagia gitu Iya Iya Orang yang tidak biasa-biasa saja Itu gembira Tapi belum tentu bahagia Dan orang yang biasa-biasa saja Bisa jadi disitulah letak kebahagiaannya sebenarnya Become nothing Nah gimana caranya kita Sifat alami hidup ini tidak pasti Terus kita begitu ngotot Untuk memastikan segala sesuatunya Ya kita jadi stress kan Itu kayak gini Sifat alami air itu basah Lalu kita berusaha ngotot sekali Air pokoknya tidak boleh basah Demikian juga hidup Sifat alami hidup ini tidak pasti Terus kita begitu ngotot Pokoknya hidup ini harus pasti Jadinya Kita sudah tidur nyenyak Kecemasan muncul Kelisahan muncul Over thinking Berdampak ke mental kita Sampai berdampak ke kesehatan badan kita Gimana mas caranya berdamai dengan keadaan itu Maksudnya berdamai dengan diri sendiri saja Susah kan Maksudnya kita Menerima diri sendiri yang Apa adanya susah gitu Gimana cara untuk berdamai dengan keadaan yang kayak tadi Maksudnya ketidakpastian hidup ini gitu Pertama bisa dimulai dengan Sadar dulu bahwa hidup ini tidak pasti Oke Itu pertama Hidup ini memang tidak pasti Kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Hidup ini Kenyataan hidup ini itu tidak peduli perasaan kita kok Karena kita tidak bisa mengontrol itu kan Kenyataan hidup ini Seinaknya dia sendiri Dia tidak terus mempedulikan perasaan kita Sehingga kita perlu belajar berikutnya adalah menerima Bahwa Yang bikin hidup kita ribet itu pikiran kita sendiri Satu kenyataan terjadi Itu sifatnya netral sebenarnya Tapi ketika pikiran kita sudah mulai terlibat di situ Maka pikiran mulai ngejudge Oh ini positif, oh ini negatif Kalau positif ya harus dipegang erat Jangan sampai pergi Kalau itu negatif harus ditendang, harus diusir Itu pikiran yang terlibat di situ Kadang saya itu menertawakan diri saya sendiri karena Saya mengintang damai Padahal Saya sendirilah yang menciptakan ketidakdamaian itu Iya lagi, bener lagi Kayak Sebenarnya kita nyari-nyari Kayak Aduh gue pengen banget hidup tenang, hidup damai gitu Padahal yang menciptakan ketidakdamaian sendiri itu adalah Ya kita sendiri, kita sendiri yang mengontrol itu ya mas Nah ada kemungkinan loh ya Kita ini gak bisa happy Bukan karena Bukan karena happy itu gak ada, bukan Tapi lebih karena kita ini sangat menyukai keributan Kita akan terus mencari keributan Kita akan kayak Kenapa ya kok hidup gue kok tenang gitu Ada perasaan asing ketika kita bahagia Justru bertanya-tanya ya Kok tenang banget sih gitu Kayak kita merasa tidak ada gitu Dengan keributan Maka kita dianggap ada Dengan ngurusin urusan orang lain Ngurusin rumah tangga orang lain Dengan begitu kita merasa Kita ini dianggap ada Kita menganggap ada diri kita Dengan ngurusin hidup orang lain Maka ketika kita berada di suatu pagi Kok tenang ya Kok gak ada masalah ya Disitulah kita akan mulai mencari-cari masalah Mas Berarti kan toxic positivity ini adalah Memendam Atau denial terhadap sesuatu Bisa gak sih nanti kalau sekali mereka udah kayak Gak kuat gitu sampai meledak-ledak gitu emosinya Ini sebagai pelaku toxic positivity aja Atau orang yang selama ini Orang yang Orang yang mengalami Orang yang Terpapar ya Iya terpapar Iya Ada kemungkinan seperti itu Kalau misal kita di posisi yang terus-terusan Ayo positif Ayo positif Gitu ya Atau ketika kita sedih Ketika kita nangis Jangan nangis dong Jangan sedih dong Mungkin di momen itu Kita langsung bisa happy Bukan happy ya Tapi gembira Kita jadi kayak terus Ya udah lah pokoknya aku meninggalkan kesedihan Pokoknya aku harus Memasang muka tersenyum terus Di momen itu Di momen itu Iya kita bisa berubah Shifting Tapi Kemungkinan Kesedihan itu Hanya kita tumpuk Kita Simpan di gudang batin kita Selang beberapa minggu Selang beberapa bulan Mengalami satu kejadian Yang sebenarnya sepele Tiba-tiba meledak Mungkin teman-teman pernah ngalaminya Kejadiannya sebenarnya sepele sih Tapi tiba-tiba aja Kesediannya meledak Kemarahannya meledak Kenapa bisa seperti itu? Karena bahan bakarnya adalah Gudang batin tadi H-H yang disimpan di gudang batin Yang belum selesai Sehingga meledak Di hal-hal yang sebenarnya itu sepele Karena udah terlalu penuh dan sesak Menahan tadi ya mas ya? Iya Emosi-emosi yang tidak dirilis Unfinished business istilahnya Atau primal wound Atau Kenangan Di masa lalu Yang belum selesai kita urai Nah itu tersimpan di gudang batin Itu kalau udah penuh Kita jadi Berada di kondisi yang mungkin tidak nyaman gitu Kalau kita Dina ilang terhadap sesuatu yang Negatif atau sesuatu yang kita alami Berarti seberapa tepat pikiran negatif Mewakili kenyataan yang kita alami mas? Kita Tidak bisa menjangkau kenyataan sepenuhnya Ini sebatas yang saya pelajari Jadi apapun pikiran kita Itu hanya wakil dari kenyataan Sebagian Tapi tidak sepenuhnya Sebagai kenyataan Contoh gini Kalau Dirimu lihat apel Mbak Misal buah apel Yang kamu lihat itu Senyatanya buah apel itu Atau Yang kamu lihat itu sebenarnya adalah Gambaran di pikiranmu Mengenai buah apel itu Kalau aku senyatanya buah apel itu aja Mas Ya udah apel gitu Ya Kita kepinginnya seperti itu ya Iya Kita menjalani hidup ini Kita kepinginnya Ya senyatanya Tapi Ternyata Enggak Kita ini tidak bisa menjaga kenyataan Sepenuhnya Contoh ini misal Saya melihat Mbak Dila Atau Mbak Dila melihat saya Yang Dilihat itu Bukan sepenuhnya Diri Mbak Dila Saya melihatnya Adalah Gambaran di pikiran saya Mengenai Mbak Dila Jadi Iya lagi Ngerti-ngerti Iya Iya Balik ke buah apel tadi Balik ke buah apel tadi Si A melihat buah apel Si Bing melihat buah apel Apa yang ada di kepalanya si A Apa yang ada di kepalanya si B Itu adalah apel yang berbeda Bener lagi ya Iya Bener Dan itulah hidup ini Kita selama ini Hanya bisa menjangkau Sebatas persepsi kita Bukan menjangkau kenyataan Balik kan Negatif tadi Berpikir negatif Berpikir positif Baik itu pikiran negatif Maupun pikiran positif Itu hanya sebatas persepsi kita Mengenai kenyataan hidup ini Makanya kalau kita Terlalu percaya pikiran negatif kita Terlalu percaya pikiran positif kita Belawang pikiran negatif sama pikiran positif Itu sama-sama Kesoktauan kita terhadap hidup Makanya kalau di ilmu yang saya pelajari Ada satu saran Tidak perlu terlalu percaya pikiranmu sendiri Oke Kenapa tuh? Baik pikiran negatif maupun pikiran positif Kita tidak perlu terlalu percaya pikiran itu Kenapa? Karena pikiran hanyalah pikiran Pikiran tidak bisa menjangkau sepenuhnya kenyataan Kita hanya bisa melihat pikiran kita mengenai apel Tapi kita tidak melihat apel itu senyata-nyatanya Nah ini kalau dikaitkan ke relasi Yang menarik adalah Ketika kita mencintai seseorang Yang kita cintai itu bukan orang itu Yang kita cintai adalah pikiran kita mengenai orang itu Berarti kita menciptakan sendiri akan hal tersebut ya mas ya? Iya Iya lagi Iya ya? Iya ya? Jadi selama ini kita tidak bisa sepenuhnya mencintai orang lain Kita seringkali hanya mencintai sosok-sosok image Gambaran di pikiran kita mengenai orang itu Terus kalau sifat dari orang tersebut Terus kayak kan ada beberapa orang yang Oh saya suka dia karena sifatnya gitu Itu gimana mas? Termasuk gak apa yang kita ciptakan sendiri? Sifatnya itu Misalnya sifatnya dia suka tersenyum misalnya Oke Atau gak ya orang yang gitu ya Aku cinta sama dia karena dia Karena dia suka senyum gitu Keep smiling Misalnya sifatnya suka tersenyum Yang kita cintai itu adalah persepsi kita mengenai sifat dia yang suka tersenyum itu Karena misal orang lain melihat orang itu Misal kita si A, si B ini melihat si orang itu suka tersenyum Di kepalanya dia suka tersenyum itu kan hal yang berbeda lagi Tidak sama dengan apa yang ada di kepala kita, persepsi kita Jadi balik lagi kita Menjalani hidup ini Seringkali Hanya sebatas di dunia fantasi pikiran kita Terus yang nyata apa dong Mas? Yang nyata itu sebenarnya Ya Buah apel itu senyata-nyatanya gitu Balik lagi ke melihat buah apel tadi Maka untuk bisa menjangkau kenyataan Menjangkau apel itu senyata-nyatanya gimana Pelatihannya adalah sadari pikiran Ketika melihat buah apel Lalu di kepala kita, di pikiran kita muncul persepsi gambaran buah apel Kita perlu berlatih menyadari bahwa Ini pikiran menciptakan buah apel Menggambarkan buah apel itu Kita sadari pikiran itu Sehingga akan terbantu kita Untuk melihat buah apel ternyatanya Karena kita menjadi berjarak dengan Gambaran di pikiran kita mengenai buah apel Semoga sampai sini sudah bingung ya Mbak Terus gimana dong Mas? Kan ada quotes-quotes yang suka bilang Kualitas pikiran kamu menentukan apa Kualitas dari hidup kamu gitu Ya itu pendekatan motivasi atau pendekatannya Berpikir positif Ya ada benernya juga Ada benernya juga Cuma di pendekatan yang saya pelajari Pendekatan kesadaran diri, pendekatan mindfulness Batin kita akan sepenuhnya tenang Kalau kita mulai berjarak dengan pikiran kita Mungkin Dulunya saya beranggapan untuk positif Dalam arti untuk Menciptakan batin yang tenang Supaya batin kita tenang Maka kita perlu berpikir positif Untuk bisa benar-benar positif Untuk bisa batin tenang Agar bisa batin kita tenang Maka kita perlu berpikir positif Tapi di pendekatan yang saya pelajari sekarang Supaya batin kita benar-benar tenang Supaya kita bisa benar-benar positif Maka kita perlu berlatih menyadari pikiran Nah ini sebuah pendekatan yang berbeda Dibandingkan pendekatan yang tadi Harus berpikir positif terus Karena dengan berpikir positif Maka hidungmu akan positif Maka hidungmu akan positif Oke ini Mas terakhir nih Aku kemarin nanya ke temen aku Kamu ngalamin gak sih hal ini gitu Terus kata dia Kan sekarang orang lagi dilema Sama toxic positivity ini sendiri kan Mas Maksudnya sejak ada kata-kata tersebut Temen aku bilang gini Aku jadi takut nyemangatin orang yang lagi sedih gitu Memang penyemangat terbaik adalah diri sendiri gitu Gimana tuh Mas? Terus Kadang istilah ini malah Bikin hidup ini jadi ribet gitu ya Gara-gara ada istilah toxic positivity Terus kita jadi ketakutan Untuk menghibur orang Untuk menemani orang yang sedang sedih Itu kan ceritanya kayak quarter life crisis Gara-gara muncul istilah quarter life crisis Terus orang-orang dengan usia quarter life Terus merasa aku harus krisis ini Pokoknya aku harus krisis ini Karena sebenernya bisa jadi Sebenernya hidupnya baik-baik aja itu Ngikutin tren Terus kayak Kayaknya gue E-quarter life crisis deh Nah ini nah Al Salah satu Sisi gelap dari istilah ya Toxic positivity Perlu kita sadari Istilah toxic positivity itu Perlu kita pelajari juga Tapi ya Jangan sampai membuat kita takut Untuk menghibur orang Jangan sampai membuat kita takut Untuk berbagi pada orang Ya balik lagi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Berlebihan toxic positivity Berlebihan toxic positivity Bikin kita jadi ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain Ya jadi tidak sehat Berarti kesimpulannya adalah Kontrol diri itu kemudian menjadi sebuah titik balik dari toxic positivity ini sendiri ya mas ya Maksudnya kita sendiri yang menjadi penentu dari toxic positivity tadi gitu dalam kehidupan kita Gak semua manusia mau dan ngerti keadaan kita sekarang ini Jadi ya Mau gak mau kita gak bisa nuntut mereka untuk jadi Apa yang kita mau Apa yang mau mereka respon gitu Kesadaran diri itu menjadi dasar ya Sadar adalah dasar Barangkali kalau saya Mengambil pelajarannya ada dua yang pertama adalah Bagaimanapun juga Positif itu butuh negatif Kalau semuanya diajar positif Maka positif itu tidak lagi menjadi positif Positif butuh negatif Karena dua hal tersebut akan selalu berkesinambungan ya Itu sesuatu yang kontradiksi ya Gak bisa dipungkiri juga mereka berdua akan selalu ada dalam kehidupan kita kan Di permukaan kelihatannya kontradiksi padahal kalau di kedalaman itu saling melengkapi Positif hanya ada kalau ada negatif Sehingga kita perlu mengapresiasi sisi negatif Yang berikutnya yang terakhir adalah Permainan positif negatif ini adalah permainan pikiran Ulah pikiran kita yang ngejudge bahwa Oh ini kita kategorikan positif Oh ini kita kategorikan negatif Kalau kita selami lebih dalam lagi Ya positif negatif ini gak ada Oke deh berarti Untuk teman-teman yang Jangan sampai kita terpapar oleh toxic positivity Dan jangan juga kita menjadi pelaku toxic positivity tersebut gitu Jadi instead of saying just keep smiling Kalian bisa ngomong gak apa-apa kalau kalian sedih Atau ya nangis-nangis aja gitu Itu ngebuat kita jadi lebih manusiawi ya mas ya Atau kayak Orang-orang banyak yang bilang Semuanya terjadi untuk sebabnya gitu Padahal kan It's okay to feel bad sometimes Ya dan mungkin Kan ada pertanyaan dari teman-teman yang Mas gimana kalau Selama ini terpapar toxic positivity itu dari orang tua gitu Atau toxic positivity itu saya dapatkan dari orang-orang terdekat Ya kita perlu menyadari memahami bahwa Orang yang menjadi pelaku toxic positivity itu Dulunya dia punya pengalaman masa lalu yang digituin sama orang gitu Jadi jangan kita tidak perlu membenci orang yang melakukan toxic positivity Bener kata Mbak Dila tadi bahwa kita kurang-kurangin jadi pelaku toxic positivity Kita sebagai pelaku kita kurangin Yang kedua kalau kita terpapar Kita perlu kebijaksanaan untuk memahami si pelaku itu Kayak dulu lingkungan keluarga kita tuh menciptakan Sesimpel orang tua nyuruh anaknya Ayo jangan nangis terus gitu Benar sekali Itu salah satu kunci ya dalam pendidikan Ketika anak menangis Ketika anak bersedih Kadang orang tua bergeza-geza Untuk menarik Menyeret Dalam arti bukan menyeret secara fisik Tapi emosinya langsung ditarik Supaya keluar dari kesedihan Mungkin kita sama-sama belajar untuk Bahkan kita sebagai orang tua atau sebagai temen Kalau ada anak ada temen yang bersedih Ciptakan ruang Kasih ruang Beri ruang untuk bersedih Kalau perlu diajak ngobrol kayak Kamu sedih kenapa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu sedih? Jadi mengeksplorasi kesedihan itu Bukan terus malah membungkam kesedihan Lalu mengganti dengan kegembiraan bukan Tapi mengeksplorasi Mengajak menemani Berkenalan dengan Rasa sedih dan kecewa itu Ya udah biarin aja Ya udah biarin nangis Sedih Ya emang itu yang harusnya terjadi gitu Jangan dipaksa untuk Bergembira pada saat itu juga ya Ya Nah hidup ini tidak hanya tersusun atas Rawa Hidup ini juga tersusun atas air mata Itu kenyataan Lumayan pahit ya Semoga dengan menyadarinya Dengan menyadarinya Gak begitu pahit lah ya Tetep pahit sih Tapi gak terlalu pahit Karena sesungguhnya menghindari penderitaan adalah Penderitaan yang sangat menderita gak sih mas? Ya benar sekali Kita ribet ya Kita hidup kita stres karena kita terlalu menghindari penderitaan Tandahal Barangkali jalannya adalah kita perlu menerima penderitaan Ya Kepahitan Adalah pelengkap untuk Kemanisan Alah kurang Kurang tepat untuk katanya Tapi Hal-hal yang pahit itu Ada Supaya kita bisa mengalami hal yang manis Perasaan negatif Merupakan suatu pengalaman yang positif berarti ya? Iya Begitu pulang sebaliknya Iya Kadang-kadang kita melupakan itu ya Jadi Hal-hal yang positif Itu juga mengandung sisi negatif Kalau Pengalaman negatif Ada sisi positifnya Kita sudah ahli lah Kita kan sering sekali mengambil hikmah Dari kejadian negatif Tapi ketika mengalami kejadian positif Kita lupa diri Bahwa kejadian positif ini juga mengandung sisi negatif Hmm Oke Nah segitu aja video kita hari ini Kalau suka di like Dan jangan lupa di subscribe Jangan lupa nonton Kepo setiap hari Rabu jam 5 sore Daaaah